Memperbarui, memperbarui, apa ya? I don't know. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dr. Grant di channel yang selalu memberikan informasi terbaru terupdate buat kalian semuanya. Dan kali ini Dr. Grant akan membahas tentang Azelaic Acid. Ada yang tahu apa itu Azelaic Acid? Pasti banyak yang tidak tahu. Nah, Azelaic Acid ini merupakan salah satu newcomer di dalam bisnis skincare. Tetapi permasalahannya adalah Azelaic Acid untuk di Indonesia ini masih merupakan obat K. Atau harus menggunakan resep. Jadi tidak dijual secara bebas. Padahal kalau di luar negeri itu bisa dijual secara bebas Azelaic Acid. Karena kalau kita melihat kenapa sih ada obat yang K, ada obat yang non-K. Salah satunya adalah dia berbahaya untuk ibu hamil. Sedangkan Azelaic Acid ini menurut FDA, pregnancy, dia termasuk yang kategori B. Yang berarti tidak ditemukan permasalahan janin pada hewan coba. Jadi dia masih kategori B. Dan saya juga tidak tahu sih mengapa kok di Indonesia masih harus menggunakan resep. Karena saya pribadi, saya bukan ahli kimia. Saya juga bukan ahli obat yang sering mendetail. Itu golongannya orang farmasi atau golongan orang ahli kimia. Saya seorang dokter, saya tidak terlalu mengerti mengapa itu bisa menjadi obat K di negeri Indonesia di tempat lain. Nah, Azelaic Acid ini dia merupakan darian ya, dari gandum. Jadi dia merupakan zat yang dari biji gandum. Dan ternyata dia memiliki beberapa efek yang sangat baik. Salah satunya dia sebagai antibakteri. Kemudian dia juga sebagai anti-inflammasi atau anti-radang. Dan juga dia sebagai anti-comedogenic. Dan juga dia bisa menekan pigment melanin. Nah, jadi kalau kita melihat di sini, Azelaic Acid ternyata juga memiliki efek sebagai whitening. Kenapa? Dia menekan melanin. Selain itu, Azelaic Acid juga memiliki efek exfoliate. Atau dia mengangkat sel kulit mati yang terlepas. Ya, karena di dalam kulit kita, kita ada beberapa stratum. Ya, itu stratum itu bagian-bagian dari sel kulit kita. Itu sebenarnya ada stratum yang sebenarnya itu sel kulit mati. Tapi masih nempel, dia masih belum terlepas. Nah, exfoliate ini dia melepaskan sel kulit mati yang kiwir-kiwir. Ya, itulah mengapa salah satu exfoliate itu misalnya AH atau BHA ya. Dia ketika dipakai akan terasa efek tidak nyaman. Perih, terutama pada kulit yang kering. Seperti di krim-krim-krim-krim gitu. Nah, sedangkan Azelaic Acid, dia efek exfoliatenya tidak sebesar AH atau BHA. Tetapi, dia juga memiliki efek exfoliate. Nah, selain memiliki efek exfoliate, dia juga bisa menekan pigment. Makanya itu, Azelaic Acid baik juga untuk whitening. Dan kalau kamu lihat ya, tadi saya bilang, dia juga memiliki efek antibakteri, antiradang, dan juga exfoliate ya. Berarti, ini sangat cocok juga buat permasalahan jerawat. Karena jerawat ini adalah pembentukan sebum yang berlebihan. Nah, maka perlu diserap. Nah, Azelaic Acid ini dia bisa menyerap sebum ini. Sehingga, kondisi kulit kita yang minyaknya berlebih, bisa kembali ke kondisi moist atau lembab. Itulah mengapa Azelaic Acid ini banyak digunakan dan sebagai primadona baru. Karena efeknya tidak seperti AHBHA yang bikin kriwi-kriwi-kriwi-kriwi-kriwi gitu ya. Tetapi, dia juga bisa sebagai whitening juga. Kita tunggu saja ya, kapan nanti kira-kira Bepom bisa memperbarui regulasinya. Sama seperti dulu, hidroquinone pertama-tama diperbolehkan, dijual bebas. Ternyata, beberapa tahun kemudian, regulasinya berubah. Dan semua skincare harus 0% hidroquinone. Dan siapa tahu juga, nanti Azelaic Acid yang saat ini tidak diperbolehkan, besok diperbolehkan dijual secara bebas. Dan saya yakin ketika Azelaic Acid ini dijual bebas di Indonesia, banyak para pabrik-pabrik skincare yang bahkan berlomba-lomba memberi Azelaic Acid di dalam komposisi produknya. Oke, cukup sekian dulu. Kalau mau subscribe, subscribe, dislike, terserah. Yang penting aku berusaha untuk memberikan informasi terbawa terupdate buat kalian semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.